Pemirsa Timsar gabungan terus melakukan evakuasi di sekitar perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Ismail Reza dan Juru Kamera Muhammad Rintos serta pilot drone David Sibarani. Ismail bagaimana kondisi terkini di sekitar Tanjung Pakis? Apakah ada temuan terbaru dari Timsar pada siang hari ini? Berita pada siang hari ini kurang lebih pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di kawasan Tanjung Pakis, tepatnya di perairan Karawang, baru saja Tim Gabung Ansar dan juga TNI Polri menemukan satu diduga bagian dari tubuh penumpang dari pesawat Lion Air nomor penerbangan JT610 atau yang terakreditasi dengan kode penerbangan PKLQP. Dan pada pukul 11, kurang lebih pada pukul 11 siang tadi, ini maksud kami perahu karet yang dimiliki oleh Tim Gabung Ansar TNI Polri, sudah merapat ke pesisir pantai Tanjung Pakis, kemudian diangkat dengan menggunakan kantong jenazah warna kuning. Dan kalau mungkin kita bisa melihat di layar kaca Berita 1 TV saat ini, terlihat bahwa Tim Gabung Ansar TNI Polri ini membawa kantong jenazah tersebut yang kurang lebih ukurannya mungkin sebesar 4 kali kertas HVS begitu, kemudian kantong jenazah tersebut langsung dibawa oleh Tim Gabung Ansar TNI Polri menuju ke posko DVI, maksudnya Tim Gabung Ansar TNI Polri membawa kantong jenazah tersebut ke posko DVI Polda Jawa Barat di posko Tanjung Pakis ini. Dan memang penemuan ini, ini menambah dari jajaran penemuan yang ditemukan oleh Tim Gabung Ansar TNI Polri sejak pada hari ke-5 kemarin, di mana kemarin kita ketahui bersama bahwa Kepala Basarnas, maksud kami Kepala Kantor Sar Jawa Barat, Beden Ritwansyah, menyebutkan ia berharap di hari ke-5 kemudian di hari ini dapat berkontribusi dengan menemukan sejumlah barang bukti-barang bukti terkait dengan jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Dan kurang lebih memang malam hari tadi, ini tim potensi SAR yang datang dari Telkomsel yang disebut sebagai evakuator bernama Tera ini, ini menemukan satu body part yang berada di sekitaran wilayah Tanjung Pakis, pesisir wilayah Tanjung Pakis yang jaraknya kurang lebih 7 hingga 8 km menuju wilayah timur dari posko Tanjung Pakis ini. Kemudian di hari ini pada pukul 11 siang kurang lebih memang tim yang sudah berangkat sejak pagi hari tadi juga mendapatkan kantong-kantong yang berisikan diduga body part. Ini masih diduga Julita, karena memang temuan-temuan ini akan diidentifikasi terlebih dahulu oleh Polri, khususnya dari tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramajati, namun terlebih dahulu diberi label di posko DVI di Tanjung Pakis ini. Dan kita akan memberikan gambaran tersedikit kepada Anda, Julita, bagaimana sebenarnya tim gabungan SAR TNI Polri ini melakukan tugasnya atau aktivitasnya. Tidak bermaksud untuk mengganggu aktivitas mereka, namun kurang lebih di posko inilah. Pada siang hari tadi mereka mendapatkan informasi dari tim mereka yang berangkat ke wilayah perairan saat melakukan penyisiran. Pada hari ini kita mendapatkan informasi bahwa ada enam perahu karet yang berangkat untuk melakukan penyisiran. Di sinilah tempat posko SAR mereka untuk melakukan komunikasi dan koordinasi bersama tim penyisir yang saat ini tengah berada di perairan Karawang, kemudian Indramayu, kemudian Subang, dan wilayah perairan-perairan sekitarnya. Yang ada di hadapan Anda, Julita, ini merupakan tim kantor SAR Jawa Barat yang mereka setiap detik, setiap menitnya ini melakukan pencatatan laporan-laporan yang diterima oleh mereka oleh tim di perairan. Catatan-catatan itulah yang nanti akan menjadi bahan laporan mereka untuk dievaluasi di hari ini. Seperti pada evaluasi tadi malam, ini diduga body part yang ditemukan ini berada di koordinat yang kurang lebih jaraknya 7 hingga 8 km wilayah timur dari posko Tanjung Pakis. Kemudian di hadapan Anda, ini juga merupakan seperti komen center atau tempat mereka saling berkomunikasi dengan tim di perairan yang tengah melakukan penyisiran di wilayah perairan Karawang maupun juga di wilayah daratan. Informasi juga kepada Julita dan juga pemirsa bahwa dalam proses pencarian sejak hari ke-5, bahkan sebelum-sebelumnya juga dan untuk hari ke-6 ini, tim gabungan SAR TNI Polri memfokuskan Julita, proses pencarian ini di daratan juga. Tidak hanya proses pencarian atau penyisiran di wilayah perairan Karawang. Namun sejak evaluasi yang dilakukan tadi malam yang dipimpin oleh langsung kepala kantor SAR Jawa Barat, Deden Ritwanja, ia menyebutkan dari hasil temuan yang dilakukan oleh potensi SAR dari Tera atau dari Telkomsel, ini ada satu temuan beberapa body part yang nampaknya masih cukup banyak yang mengendap di bawah seperti Ecing Gonok begitu yang lokasinya pun berada di wilayah timur poskota Nyumpakis ini. Ada 7 hingga 8 km untuk menyusuri tempat tersebut dengan berjalan kaki. Dan sejak pukul 7 pagi tadi, ini sudah ada tim-tim dari gabungan SAR Nasional di sini, SAR TNI Polri, yang melakukan penyisiran ke wilayah daratan. Artinya tidak hanya di perairan, namun juga di daratan ini dilakukan penyisiran di seluruh pesisir pantai di Tanjung Pakis dan juga wilayah-wilayah lain atau sekitarnya. Kalau data yang kami miliki, untuk yang melakukan penyisiran di wilayah perairan ini ada 6 unit perahu karet yang diterjunkan. Sementara untuk tim-tim yang melakukan penyisiran di wilayah daratan, ini ada 100 personel. Yang dihadapan Anda pun saat ini merupakan salah satu unit yang baru saja mungkin kembali dari proses penyisiran. Tim mereka ini memang sudah berlangkat sejak pukul 7 pagi, Julita. Kita coba sedikit mendekat apakah ternyata ada sedikit temuan yang bisa didapatkan oleh tim yang baru saja melakukan penyisiran. Karena memang temuan yang terakhir tadi ditemukan pada pukul 11 yang tadi, ini sudah dibawa di posko DVI untuk dilakukan pelebelan begitu. Untuk identifikasi sendiri, Julita, ini nantinya barang-barang bukti ini baik berupa temuan-temuan dalam bentuk serpihan pesawat maupun dalam bentuk barang-barang yang diduga milik korban atau dalam bentuk bagian-bagian tubuh yang diduga juga merupakan penumpang dari pesawat tersebut. Ini hanya dilabel di sini atau diberikan tanda nomor registasi begitu yang nantinya dikirimkan ke pesawat induknya, maksud kami dikirimkan ke kapal induknya dan nantinya langsung dibawa oleh tim kepolisian ke Rumah Sakit Polri Kramajati. Kalau tidak salah hingga saat ini sudah ada empat jenazah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramajati. Kita lihat sedikit apakah ada, oh nampaknya tidak ada temuan yang baru saja didapatkan oleh tim yang baru saja merapat ke wilayah pesisir pantai Tanjung Pakis ini, Julita. Kita akan coba sedikit berbincang kepada salah satu petugasar di sini. Selamat siang Pak, sedikit dengan Bapak. Saya dengan Rian Pak. Bang Rian ini baru saja dari mana melakukan penyisiran ya Pak? Jadi tadi kita penyisiran sampai ke sumur, itu kurang lebih 12 nautical mile ke arah timur, lalu kita bergabung dengan tim yang penyisiran darat. Yang tadi pagi kita dapat informasi penyisiran darat ini memang difokuskan untuk hari ini karena diduga di sana ada beberapa potensi barang-barang bukti itu. Apakah demikian yang kegambaran dapat disampaikan oleh Pak Rian? Baik, saya sendiri tadi kita setelah mendrop ke bagian tim yang darat dan ternyata untuk penyisiran di tengah hari ini sampai siang hari ini clear, tidak menghasilkan. Tetapi yang tim penyisiran darat kita menemukan beberapa serpihan-serpihan dari body pack. Jadi ada beberapa paket yang kita dapatkan mungkin itu. Artinya hingga kurang lebih menjelang pukul 12 yang ini proses penyisiran dan pengambilan barang bukti itu masih dilakukan ya Pak? Ya masih dilanjut, mungkin kita menge-drop untuk ke tim DVI, mungkin kita setelah bakja zuhur kita akan lanjut kembali difokuskan di penyisiran daratnya karena lumayan banyak. Oke siap, terima kasih banyak Pak Rian, selamat bertugas kembali. Itu baru saja kita dengar, Julita, pernyataan dari salah satu tim SAR yang melakukan penyisiran baru saja di wilayah perairan dan lokasi yang dekat dengan penyisiran daratan di 7 hingga 8 km dari wilayah timur Posko Tanjung Pakis ini. Sementara itu, Julita, ini terkait dengan evaluasi tadi malam memang ada pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kasubrit Dokpol Bidokes Polda Jawa Barat AKBP Nelson Sitomorang yang menyebutkan penemuan tadi malam sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, disebutkan olehnya bahwa ia menemukan atau menidentifikasi ada potongan tubuh kurang lebih ada 10 dan ada beberapa properti sebanyak 4. Dan untuk lebih jelasnya kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Kasubrit Dokpol Bidokes Polda Jawa Barat terkait dengan temuan tadi malam, Bapak Nelson Sitomorang. Posko DPI Tanjung Pakis melaporkan ada body part atau potongan tubuh, bagian tubuh itu sudah ada kami temukan 10 dan properti 4. Baru saja kami mengirimkan potongan tubuh, bagian tubuh dan properti melalui rekan-rekan dari Basarnas, bentuk dari sinergitas kerja kita dalam operasi pencarian dan identifikasi kali ini. Temuan hari kelima kemarin, oleh karena ditemukannya yang pertama itu propertinya ditemukan jam 16.30, lalu bodi partnya ditemukan jam 19.20. Sehingga dengan alasan cuaca, maka tim Basarnas dan Posko DPI sepakat untuk mengirimkan barang bukti tersebut pagi ini. Demikian Pak. Ya demikian Julita, informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi harapan-harapan baru lagi agar banyak lagi diduga barang-barang atau bagian-bagian dari penumpang yang bisa ditemukan untuk hari ini ataupun juga besok. Kembalikan Anda Julita. Ismail Reza, terima kasih atas laporannya langsung dari Tanjung Pakis, Karawang. Selamat bertugas kembali.